Wal Asri Dan ayat ini Surat ini biasanya dulu sohabat Ketika bertemu Sebelum mereka berpisah membaca Surat ini Jadi kalau misalnya Dengan ini kulo panjanaan sami Biasanya Ada perkumpulan Lalu diakhiri dengan Wal Asri, itu ada delilnya Itu dulu sohabat ketika Berkumpul satu dua orang Sebelum berpisah salah satunya Ada yang membaca Wal Asri Bikin rame Baca barang-barang, kalau dulu sohabat itu Bacanya salah satu, ada yang baca Salah satu ada yang baca Wal Asri innali insyaallah Al-akhiri surat Tapi kalau di kita Itu barang-barang Kalau kita emang suka barang-barang Wal Asri Demi masa, demi waktu Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah atas nama waktu Dan yang boleh bersumpah Atas nama waktu Waktuha Atas nama duha Wasyamsi Atas nama matahari Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita Tidak boleh bersumpah Kejuali atas nama Allah Lafad-lafad Lafad-lafad Sumpah itu ada Wallahi Billahi Tallahi Atau Walladhi Nafsi Biadi Demi That yang jiwaku Digenggamanya Lafad-lafad Yang boleh digunakan Untuk Sumpah Bahkan Nabi pun Tidak boleh digunakan Untuk Sumpah Demi Allah Demi Rasulullah Itu Tidak boleh Demi Rasulullah Haram Kod ada ila syirk Bisa saja itu Menimbulkan Kesyirikan Jadi kalau misalnya Sumpah itu cukup Wallahi Demi Allah Imam Syafi Mengatakan Ma halaf Tusotikon Walaka Tiba Saya tidak pernah Sumpah Baik itu benar Maupun bohong Benar saja Tidak pernah Sumpah Apalagi Bohong Jadi sumpah itu Lebih baik ditinggalkan Untuk kita Tidak usah Banyak-banyak Sumpah Kalau mau Menggunakan Sumpah Gunakanlah Sumpah Wallahi Atau Billahi Atau Tallahi Itu dengan Huruf kosam Wahu Bi Wa Bi Dan Ta Wata Kabi La Ala Mata Ini huruf Jar